Ketika seseorang bertemu dengan orang yang lain, mereka bisa saja melakukan interaksi, dan di dalam interaksi itu berarti ada komunikasi. Masing-masing orang pada dasarnya memiliki nilai-nilai, yang satu orang dengan yang lain bisa saja berbeda. Dalam interaksi yang melibatkan komunikasi tersebut, orang bisa mempengaruhi atau memberikan pandangan kepada orang lain agar mereka mendapatkan atau memiliki pandangan yang sama. Tetapi ada juga orang yang sebenarnya memiliki pandangan yang berbeda, tapi demi diterima dalam pergaulan, dia berpura-pura memiliki pandangan yang serupa. Dan ada juga yang memiliki pandangan yang berbeda, dia akan menolak apa informasi atau pandangan yang diberikan orang lain. Dan disitulah terjadi diskusi dan bahkan perdebatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.